Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Kembali lagi bersama Miss Nika Di hari Jumat Tanggal 4 September Tahun 2020 Oke Let's start our lesson today By reciting Al-Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum How are you? Just fine Assalamualaikum How are you? Just fine Assalamualaikum 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 How are you? Just fine Oke Hari ini kita mau melanjutkan Belajar kita bersama-sama Tentang pembahasan Surat Al-Adiyat Surat Al-Adiyat Ya Teman-teman Surat Al-Adiyat itu Artinya Kuda Perang Nah seperti ini teman-teman Nah jumlah ayat di surat Al-Adiyat Ada 11 ayat teman-teman Nah Surat Al-Adiyat sendiri Termasuk golongan surat Maqiyah Maksudnya apa? Yaitu surat-surat yang diturunkan oleh Allah di Mekah Nah selain itu Pembahasan dari arti surat Al-Adiyat itu sendiri adalah Kuda perang yang berlari kencang teman-teman Nah yuk mari kita baca bersama-sama ya surat Al-Adiyat Bismillahirrahmanirrahim Wal-Adiyati wabha Fal-muriyati qadha Fal-mughirati subha Fahatanna bihi naqa Fawasatna bihi jam'a Innal insana lirabbihi lakanud Wa inna hu ala dhalika lashahid Wa inna hu lihub bil khayri lashadid Afala ya'lamu ida bu'afir ma fil kubur Wahus silama fil sudur Inna wabbahum bihin yawma idillah khobir Nah itu tadi dia teman-teman 11 ayat surat Al-Adiyat Oke sekarang mari kita membaca Asma'ul Husna Dari 1 sampai 30 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin Ya Aziz, Ya Jebar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq Ya Barik, Ya Musawid, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim Ya Qabit, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafiq, Ya Mu'ais, Ya Mudhil, Ya Samih, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latif, Ya Khobir Oke sampai Al-Khafid aja dulu ya teman-teman Nanti kita lanjutkan lagi Oke lalu selain itu tugas kita hari ini adalah belajar huruf hija'iyah Tapi sebelum itu misika mau ajak teman-teman bernyanyi lagu hija'iyah Dari A sampai Yaa'iyah Yuk sama-sama Alif, Ba, Ta, 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 Jimha, Khob, Daldaro, Zaisin, Shinsot Goto, Zalain, Ghoin, Fa, Kof, Ka, Lam, Min, Nun, Waw, Lam, Alif, Hamzah, Ya Oke good, hari ini kita akan belajar huruf hija'iyah Apa ya lanjutannya? Abis alif, Ba, Ta, Sa Abis ta apa ya teman-teman? Apa yang misika tulis ini? Ja, iya betul sekali huruf ja Bagaimana menulis huruf ja? Se, se Jangan lupa dikasih titik tengah-tengahnya Nah ini huruf jim atau ja ya Kalau misalnya kita kasih patah bacanya jadi ja Oke Oke teman-teman Tugas teman-teman hari ini adalah Menulis huruf ja Nah ini dia nih teman-teman Di dalam bahasa arah Huruf jim itu atau huruf ja itu Ada jamalun Artinya untak Ada juga jawalatun Artinya motor Ada juga jarosun Artinya bel Ya atau lonceng Nah tugasnya teman-teman adalah Menebalkan huruf ja nya disini Lalu juga mengisi kotak-kotak ini Sampai terisi semua Dengan tulisan huruf ja Jangan lupa membaca bismillah Berikan tulisan nama teman-teman disini Juga Kelasnya B4 al-Azif Kalau misalnya teman-teman sudah selesai Teman-teman boleh mengucapkan Alhamdulillah Itu tadi Tugas teman-teman hari ini di rumah Jangan lupa teman-teman kerjakan dengan Bagus dan rapi Menulis huruf ja nya Karena teman-teman sudah hebat Misnikah yakin teman-teman sudah hebat semua Untuk menulisnya dengan sangat bagus Oke Selain itu teman-teman Kita juga akan belajar berwudu Nah kalau gitu Sebelum Misnikah ajarkan tentang berwudu Gimana kalau misalnya kita menyanyi Tentang berwudu dulu Yuk teman-teman Cuci dua tangan Lalu kumurlah Bersihkan hidung Cuci mukamu Cuci tangan kanan Cuci tangan kiri Basulah rebut Telinga lalu kaki Nah itu diulang-ulang ya teman-teman lagunya Biar teman-teman tahu Ketika berwudu harus dimulai dari mana dulu Nah jangan lupa Kalau sebelum berwudu itu kita harus Niat berwudu Nah nanti Misnikah di video selanjutnya akan memberi tahu teman-teman tentang niat berwudu ya Oke teman-teman Lalu sekarang Teman-teman juga Jangan sampai lupa Menutup keran Setelah digunakan Nah Misnikah sebelumnya pernah men-share tentang video tutorial wudu Dari niat berwudu sampai akhir Ya nanti Misnikah akan share lagi videonya untuk mengingatkan kembali teman-teman Bagaimana caranya berwudu Oke deh Karena teman-teman sudah hebat Let's close our lesson today by reciting Alhamdulillah Alhamdulillahirrobilalamin Jangan lupa dikerjakan tugasnya See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye